Hai teman-teman assalamualaikum apa kabar sehat-sehat semua hari ini Mami Ubek akan memasak kue nagasari dan inilah bahan-bahannya ada secukupnya pisang yang sudah masak Mami menggunakan pisang embun ya teman-teman secukupnya daun pandan segar secukupnya daun pisang segar disini ada 10 sendok makan gula pasir ada 1 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh garam disini ada 500 gram tepung beras tapi Mami Ubek akan memakai 300 gram saja ya tepung beras dan 200 ml santan ya santan kotak Mami Ubek pakai Oke teman-teman sekarang kita memasaknya yuk daun pisangnya Mami Ubek yang dulu seperti ini ya supaya ketika nanti dibungkusin tidak robek gitu ya Sekarang kita masukkan semua bahan-bahannya tepung dan juga tepung tapioca dan juga garam gula pasir kita aduk tepung tapioca-nya 1 sendok makan ya Mami Ubek pakai santan yang sudah Mami Ubek larutkan dengan 300 ml air santan kotak tadi ya kita masukkan sedikit demi sedikit lalu kita aduk ya ini Mami Ubek diajarin sama emak di kampung di kampung tuh ada ini ya ada apa namanya ada di belakang rumah bapak selalu tanam pisang gitu ya jadi kalau mau masak kue papais ini kue naga sari ditebang aja gitu dipotong pisangnya terus dimasak langsung dimasak udah masak di pohon gitu ya teman-teman kalau di kampung jadi Ibunda Mami Ubek tuh suka masak di kampung jadi Mami Ubek ya suka ikut-ikutan ke belakang gitu dulu waktu kecil ya sama emak disana ya sama emak disana terunjuk Mami Ubek nih kepotong gara-gara motongin wortel gitu ya waktu kecil main-main pisau terus kena potong deh sampai lari-larian tuh itunya kukunya gitu ceritanya teman-teman kita aduk jangan sampai gumpal-gumpal gitu ya jadi nyanyi ya kalau bisa ingat kalau kita ingat orang tua jadi nyanyi gitu lah walaupun kita sudah sebesar ini tapi kalau dengan orang tua tuh tetap rasanya kalau udah deket dengan orang tua tuh seperti kita tuh kayak anak kecil aja gitu ya kalau Mami Ubek gitu dong nah kita masukkan semua santan kita aduk semua kita aduk semua setelah tercampur seperti ini lalu kita nyalakan api dan kita masak kita aduk terus ya teman-teman kita aduk terus sampai dia masak kalau udah seperti ini kita jangan lepasin kita harus aduk terus biar tidak hangus supaya menggumpalnya itu nanti rata gitu ya jangan menggumpal-gumpal separoh jadi kita aduk terus nah ini dia sudah mulai kental jadi kita jangan lepasin jadi kita jangan lepasin kita aduk aja nanti nanti semakin berat semakin berat dia diaduknya semakin mengental kan jadi terus aja aduk sudah mulai mau masak ya terus diaduk terus diaduk-aduk aja diaduk-aduk aja ya ini sebentar lagi dia mau masak jadi dia sudah berat ini sudah berat ya teman-teman Mami Ubek sedang mengaduknya gunakan api kecil loh ya supaya tidak hangus nah ini dia teman-teman Mami Ubek sudah pun mengaduknya sampai matang sampai dia mengental seperti ini ya ini artinya kita sudah boleh bungkusin gitu ya oke teman-teman sekarang kita lanjut membungkusnya nah bila dia sudah matang seperti ini ya diaduk juga tuh seperti ini lembut sekali seperti bubur sum-sum ya nah jangan sampai hangus ya tuh oke teman-teman untuk pisangnya Mami Ubek akan potong sedikit-sedikit aja ya akan kuka sedikit-sedikit dulu karena takutnya kalau semua di kopek gitu nanti dia akan berubah warna gitu ya seperti ke hitam-hitaman gitu Mami Ubek kurang suka jadi biarkan Mami Ubek kalau kurang tambah lagi gitu ya nah Mami Ubek potongnya seperti ini aja deh ya potong kecil-kecil seperti ini harum banget karena dia sudah terlalu masak potongnya ya suka-suka aja ya teman-teman kita kan masaknya kan happy-happy kalau kita sudah jauh dari orang tua kita pasti akan merindukan air tangan orang tua ya seperti Mami Ubek nih biasanya kalau dekat sama orang tua di rumah gitu ya dimasakin gitu ya sampai disuapin gitu ya hmm bila sudah jauh kita harus mandiri sendiri harus bikin itu bikin ini sendiri gitu jadi karena kita rindu orang tua udah kita masak apa yang biasa orang tua kita buat jadi terasa seperti ada orang tua gitu teman-teman sekarang Mami Ubek akan bungkusin ya seperti ini lembut sekali lembut sekali nah kita ambil sedikit-sedikit lembut banget lalu kita masukkan pisangnya biasa ibu rindu orang Mubes masak seperti ini biasanya kita tutup kembali dengan sedikit seperti ini ya teruslah teman-teman mau seberapa besar Bung Ubek akan sebesar ini ya kalau membuatnya kita bungkus sesuai selera aja deh bungkusnya kalau kepanjangan daunnya kita bisa potong seperti ini Mami Ubek buat lalu kita simpan di tempat kukusannya itu ya nah di bawahnya ini Mami Ubek letak daun pandernya di bawahnya ini supaya dia haru supaya dia haru kita bungkusin sesuai selera aja ya kita bungkusin sesuai selera aja ya kita bungkusin sesuai selera aja ya terus kita bungkusin 클�urasi yang hidup kembali yang hidup di mana di kolabor supaya kita senang dia tidak dirumut tidak mau robek-robek kita masukkan misalnya kalau kita balik lagi kita tutupin dengan ini seperti ini sesuai teman-teman mau berapa besar gitu seperti ini setelah kita bungkus lalu kita kukus di bawahnya memi ubek meletakkan daun pandan ya supaya wangi dan di atasnya juga meletakkan daun pandan supaya wangi oke sekarang kita tutup dan kita kukus selama 20 menit teman-teman uh naga sarinya sudah pun masak sekarang kita angkat teman-teman kue naga sari ataupun kue papais ataupun kue pisang mami ubek sudah siap selamat minum teh ataupun minum kopi sekarang kita nikmati yuk nah seperti ini ya teman-teman lembut lembut banget wow ini lembut banget teman-teman mami ubek cobain ya lembutnya betul-betul lembut sekali lagi deh oke teman-teman selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya